Intro Usai menyelesaikan musim bersama Palmeiras Wunderkid asal Brazil Hendrik Felipe Langsung terbang ke Spanyol untuk melihat klub barunya Real Madrid Meskipun baru akan join pada Juli 2024 mendatang Ketika usianya udah 18 tahun Akan tetapi Hendrik sendiri ingin paling tidak melihat dan mengetahui lebih dulu Seperti apa suasana di Madrid Ya kasarannya biar gak kaget lah dengan kultur baru di negara orang Selain tentu saja liburan setelah Liga Brazil sendiri resmi usai pekan lalu Nah saat bertemu pemain dan pelatih Madrid Hendrik benar-benar disambut dengan hangat Jelas momen tersebut langsung viral Dan mencari perhatian banyak pihak Tak terkecuali pastinya Kylian Mbappé Pemain yang emang masih santar digosipkan Bakal berlabuh ke Madrid musim depan Akan tetapi melihat gimana Madrid Yang yakin betul dengan potensi Hendrik Pada akhirnya membuat Mbappé tampak gelisah Dan sedikit menyesali keputusan yang gak join kemarin-kemarin Hendrik Felipe benar-benar berhasil menjalani musim yang luar biasa bersama Palmeiras Yang memastikan gelar Liga Brazil akhir pekan lalu Pemain berusia 17 tahun ini tampil luar biasa dan bisa dibilang Ia memainkan peran utama dalam kesuksesan timnya Tercatat di musim ini Hendrik mampu menyumbangkan 11 gol Dari 34 pertandingan di Serie A Brazil Sesuatu yang terbilang fantastis bagi pemain seusianya Sebab bagaimanapun sejak belia Hendrik ini emang udah digadang-gadang jadi bintang Dan Real Madrid bisa dibilang beruntung Jadi tim yang akan menjadi destinasi Hendrik saat berkarir di Eropa Yup, dengan berakhirnya musim di Brazil hingga 2024 Hendrik sendiri akan memiliki waktu istirahat selama musim dingin sebelum dia harus kembali ke Amerika Selatan Dan untuk menghabiskan waktu liburannya kemampuan luar biasa Meskipun begitu, para pemain Madrid ini mesti sabar Karena Hendrik sendiri baru bisa join secara resmi pada Juli 2024 mendatang Ketika usianya genap 18 tahun Sementara itu, berita soal kedatangan Hendrik ke Madrid jelas langsung viral Dan pastinya itu juga sampai ke telinga Mbappé Nah, Mbappé sendiri pastinya merasa was-was Kalau ternyata nomor 9 yang digadang-gadang bakal menjadi miliknya Akan terisi oleh Hendrik Terlebih bagi sebagian fans Madrid Mbappé ini disinyalir malah akan jadi antagonis di squad Karena meskipun bertalenta, egonya itu loh luar biasa Sebab bagaimanapun Madrid sekarang diisi oleh anak-anak muda Yang secara etitude baik-baik dan gak aneh-aneh Itulah mengapa ruang ganti Madrid benar-benar ibarat tempat perkumpulan keluarga kedua Bagi para pemain, staff pelatih, dan sebagainya Hmm, baru nyesel kan? Kemarin-kemarin kemana aja? Pakai acara sok-sok antarik ulur demi duit lagi? Sekarang, overthinking kan? Kedion Yap, kembali ke Hendrik Banyak yang beranggapan kalau Madrid gak akan rugi keluar duit 60 juta pounds buat memboyongnya Sebab secara kemampuan, Hendrik ini sangatlah luar biasa Sepanjang karirnya membela Palmeiras di level senior Yang udah bikin 17 gol dari 60 penampilan di semua ajang Selain itu, bersama Palmeiras Yang udah memenangkan Liga Brazil dua kali Satu Supercopado Brazil Dan satu Championato Paulista Kemudian untuk gelar individu Yaudah memenangkan Championato Brasileiro Serie A Atau pendatang baru terbaik 2022 Lalu Samba Gold alias pemain terbaik Brazil U20 2022 Jelas dengan segala modal yang ada Sudah layak bagi Hendrik untuk melanjutkan karir ke level yang lebih tinggi Jangan lupa like, ko, 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 lo, ko, 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 ko.. Meticilnya Jangan lupa like, ko, 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 ko Ya bila dilihat dari skillnya Hendrik ini emang menjanjikan Bahkan di usianya yang baru 17 tahun Ia udah mencatatkan 2 caps sebagai timnas Brazil Senior Namun gimana soal mentalitinya? Tenang aja, tak seperti kebanyakan Brazil umumnya Hendrik ini mengaku gak suka aneh-aneh Apalagi keluyuran cuma buat dugem Dimana ia hanya ingin fokus meraih sukses Seperti pemain-pemain macam Helen, Vinicius Junior Ataupun Jude Bellingham Yang berhasil menjadi pemain top di usia muda Apalagi ia juga sangat mengidolai Cristiano Ronaldo Maka sebisa mungkin ia akan menjalankan pola hidup sehat Saya benci pergi keluar Saya benci pergi ke pesta Saya benci pergi ke klub Saya hanya ingin bermain sepak bola dan berkumpul dengan keluarga saya Saya bahkan tidak suka mengetahui berapa penghasilan saya Jujur, saya hanya ingin bermain Tegas Hendrik Ya berkaca dari ucapan Hendrik ini Jelas keputusannya join ke Madrid sangatlah tepat Karena Madrid sekarang banyak juga dihuni anak-anak muda Yang ibaratnya bakal membuatnya nyaman dalam bergaul Selain itu, seperti yang dijelaskan di awal Kalau pemain Madrid di arah sekarang Kelakuannya baik-baik serta kekeluargaannya sangat terat Di sisi lain, eks pemain Barcelona, Luis Suarez Yang bagaimanapun udah ngeliat langsung permainan Hendrik saat main buat Gremio Mengatakan kalau pemain ini emang top Bahkan ia cukup sedih kalau Hendrik ini lebih memilih join Madrid ketimbang Barca Namun Suarez sendiri berani menjamin Kalau di Madrid nanti Hendrik akan punya masa depan yang cerah Tentu saja, saya ingin Hendrik bergabung dengan Barcelona Tetapi dia adalah orang yang harus memutuskan dan menikmati sepak bola Dan dunia sepak bola akan menikmatinya Dia sudah menjadi seorang bintang Dia masih sangat muda dalam mengambil langkah pertamanya Namun saya pikir apa yang dia capai tahun ini sungguh luar biasa Dia akan menjadi bintang bagi Brazil, Real Madrid, dan sepak bola selama bertahun-tahun yang akan datang Tegas Suarez, Galassi, dan ESPN Yup, terlepas dari apapun Pasti dan pasti kalau Hendrik ini bakal jadi amunisi yang luar biasa bagi Madrid Akan tetapi ya tadi, fans Madrid yang Budiman Mesti sabar sampai musim panas tahun depan Bila ingin melihat Hendrik beraksi membela Panji, Real Madrid Dan dengan kemampuan yang dimiliki Kira-kira kalian wahai fans Madrid yang Budiman Tetap ke-keh, ingin Mbape datang Atau yaudah, nomor 9, kasih aja ke Hendrik Tulis ya di kolom komentar Terima kasih telah menonton!